Akhirnya berbahagia, tegak-tegak yang disinius. Bertempat di Gedung Wongso, Menggolo, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah, anggota Kosgoro Kabupaten Klaten menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro 1957, Agung Laksono, pada awalnya dukungan suara gulkar untuk Jokowi hanya 30 persen, namun lama-kelamaan meningkat menjadi 70 persen dan ini terus menguat di hari-hari terakhir menjelang pemilu serentak 17 April. Namun lama-kelamaan meningkat menjadi 70 persen dan terus menguat. Untuk memaksimalkan dukungan tersebut, dia meminta kepada seluruh kader gulkar di Indonesia yang semula tidak mendukung agar dapat kembali memberikan dukungan untuk Jokowi Amin sebagai Capres-Cawapres yang diusung Partai Gulkar. Kami adalah pendiri Partai Gulkar, salah satu pendiri. Maka kami juga tetap mendesak agar dukungan dari Partai Gulkar kepada Pak Jokowi itu bukan 70 persen, bukan 80 persen, tapi 100 persen. Sempat pada awalnya hanya 30 persen, lama-lama meningkat menjadi 70, 75. Sekarang saya yakin di hari-hari terakhir ini dukungan dari Partai Gulkar. Kami juga meminta kepada seluruh kader di Partai Gulkar di Indonesia agar loyal 100 persen mendukung Pak Jokowi. Sementara itu Ketua Pimpinan Kolektif Kosgoro Jawa Tengah, Sutomo mengatakan, keberadaan Kosgoro adalah untuk mendukung kebijakan keputusan Partai Gulkar, khususnya dalam pemilu ini. Bagi kader yang jelas-jelas melenceng, langsung diberikan sanksi tegas seperti yang dilakukan di Wonosobo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dari Kelaten Jawa Tengah, Haria di Jogja TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.